Pupuknya, ini yang perlu kita tanya Kayaknya apa ada pupuknya nih Kak Irul? Ada Umiwan Apa pupuknya Kak Irul? Saya pake Pupuk kimia ya Kak Irul, bukan ya? Belum pernah kita Belum pernah pake pupuk kimia ya? Oh gitu? Iya Kenapa sebabnya? Karena kalau Wajin Itu sehari bisa berapa kali Kak Irul? Kalau saya Oke baik sahabat bonsai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai, salam mata kanan, salam bagaimana sahabat Sahabat bonsai ini kita di pagi hari Kita Biasa aktivitas ya teman-teman Karena ini juga Kupuk-kupuk pun sudah aktivitas tuh Sudah pada aktivitas Maka kita aktivitas juga teman-teman Nah ini saya sama Irul ini Kita akan lihat Perkembangan-perkembangan Ini musim panas teman-teman ya Tapi musim panas kok bisa Subur ini kan Bisa hijau Seperti ini Ini Mesti ada resepnya Kita akan tanya sama Kak Irul Ini apa yang dipakai sama Kak Irul Pupuknya Ini yang perlu kita tanya Oke assalamualaikum Kak Irul Waalaikumsalam Oke ini kita pagi-pagi nih teman-teman Jujur aja nih Ini ngopinya masih Seperuput-seperuputan ini Nah Nah Kak Irul ini lagi ngapain Lagi bersih-bersih 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 dikit-dikit ya Rumput ya Nah ini Kak Irul ini kan musim panas nih Ini kok kelihatan Hijau Ruyu-ruyu ini Pakainya apa ada pupuknya nih Kak Irul Ada Miewan Apa pupuknya Kak Irul Saya pakai pupuk Kalau itu kotoran sapi dong Ini Kotoran sapi Ini teman-teman Kotoran sapi Oh gitu Bukan pupuk kimia ya Kak Irul Bukan ya Belum pernah kita Belum pernah pakai pupuk kimia ya Belum pernah Oke Nah teman-teman Kalau kotoran sapi itu Banyak lah ya Di tempat kita lah ya Di sekitaran kita Karena kita memang Banyak peternak Teman-teman Nah selain itu Ada lagi gak Kak Irul Ada Miewan Pakai apa lagi Pakai kotoran kambing juga Kotoran kambing Iya Kotoran kambing ya Nah teman-teman Kotoran kambing sama Kotoran sapi Ini dipakai disini Tapi yang paling banyak apa Kak Irul Yang paling banyak kotoran kambing Oh gitu Iya Kenapa sebabnya Karena kalau Selama pemakan Contohnya kalau itu pakai kotoran sapi Dia cenderung banyak Rumput Rumputnya Tumbuh rumput Jadi dia subur Sama kayak kotoran kambing Tapi Untuk pertumbuhan rumput itu Lebih-lebih banyak Oh gitu Di samping-sampingnya juga Gulmanya lebih ini teman-teman Gulma ya Tumbuh gulma itu dari kotoran sapi Tapi kalau kotoran kambing Enggak dia Enggak Tapi sama-sama subur Sama-sama subur Itu teman-teman Jadi ngalahin Ngalahin ini ya Kesuburannya itu Ngalahin Pupuk kimia Seperti ini Jadi rekomendasinya Disini Kita berbagi tips Kalau Pupuk kandang Itu lebih Subur Daripada Ya memang belum Kita bandingkan dengan Pupuk kimia Jadi Disini kalau teman-teman Melihat kok hijau-hijau Itu ya karena Pakai Kotoran kambing Dan kotoran sapi Tapi lebih banyak Di kotoran Kambing Nah ini teman-teman Seperti ini Jadi dia Cepat subur Dan akar cepat Bener dia Keluar Akar-akar baru Nah ini pertanyaan Ini kan musim panas nih Apa dibantu Dengan penyiraman juga Penyiraman tetap ya Penyiraman tetap Teman-teman Walaupun Dikasih Pupuk kotoran kambing Kayak gini Tapi tetap penyiraman Jadi Kesuburannya Tetap terjaga Dan rajin Itu sehari bisa berapa kali Kalau saya Sehari itu Kadang dua kali Kadang sehari Sehari dua kali Iya Yang jelas Sore itu Mesti disiram Sore gitu ya Kalau gak sempat Gimana Tapi jangan sampai gak disiram Musim panas Iya Jangan sampai gak disiram Kecuali kalau ada Hujan teman-teman Nah ini termasuk Di musim panas Ini luar biasa ini Hampir Hampir sebulan kita Gak ada hujan teman-teman Dibantu dengan Penyiraman dan Apa namanya Pupuk ya Pupuk kandang kambing Atau kotoran kambing Bukan kandangnya ya Bukan kandangnya Jangan Kandangnya ditaruh sini Jangan Pupuknya maksudnya Teman-teman Nah pertanyaan lagi Kak Iru Iya Kalau sekarang ini bagusnya ya Di musim panas Kayak begini Kita ini nanem Atau Nyiram-nyiram Perawatan aja Sebenarnya yang paling Bagus Musim panas Kayak gini Yang pertama Ini Nyeram Nyeram Gak berani nanem Kayaknya Gak ragu dia Itu Nyiapin media ya Nanti kalau Di musim hujan Siap media Nah tuh teman-teman Jadi Begitu musim hujan Kita siap Medianya Dan kita siap Tanem lagi ya Tapi walaupun Gimana juga Dari los pucuk Ini cangokannya Subur teman-teman Nah Kalau los pucuk Gitu ya Kak Iru Dia Tanemnya Kotoran kambing Gitu Gak busuk Kak Iru Enggak Dia membutuhkan Percampuran gak Kalau saya pakai Sekambakar Kita campur pakai Sekambakar Oh itu yang membuat Dia poros Media Koros sama Kelembapan air Itu tidak langsung Habis Oh gitu Masih ada Kelembapannya lah Itu teman-teman Jadi Apa namanya Kalau dia pakai Kotoran kambing Langsung busuk Pasti ya Busuk Karena masih banyak Bakteri Bakterinya Tapi kalau pakai Sekam Karena dia bakaran Dia pembunuh bakteri Nah ini Kelihatan subur Kok Los pucuknya Kalau los pucuk itu Untuk persiapan Tanam Untuk persiapan tanam Kalau yang nanti Di geron Sudah ada yang Diangkat Dan itu juga Kita komersil Maksud saya Bukan komersil Bagi teman-teman Yang ingin Budidaya Berminat silahkan Kita kasih peluang Karena kita tanam Seperti ini ya Di polybag Begini ya Ini ada Anting putri Ada juga yang Yuk kita lihat Yang kita tanam Sama Kak Iru Di polybag Anting putri Ada sancangnya Ini ya Los pucuk ini ya Nah inilah sekam ya Kak Iru Sekam Oh itu ada yang Akarnya udah diprogram juga Ini juga Nah ini Ada yang udah Di belah akar juga Subur teman-teman Ini basah Baru disiram juga Sama Kak Iru Oh ini dibelah-belah Begini ya Ini Di prosesnya seperti ini Ini gak busuk Kak Iru Nanti dia nutup ya Selagi Belum dipres Ini ya Oh gitu Tahapannya Dibelah dulu Baru nanti dipres Kalau sudah nutup ya Oke 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 Ini teman-teman Jadi pupuk yang digunakan Disini adalah Kotoran Hewan Utamanya Kambing Dan boleh juga Pakai pupuk kandang Sapi Atau Pupuk sapi ya Kotoran sapi ya Tapi Kelebihan Kotoran kambing Dia lebih subur Dan rumputnya Gak terlalu Cepat tumbuh ya Kalau kotoran sapi Dia cepat tumbuh ya Rumputnya Luar biasa Nah ini tips Disini teman-teman Budidaya disini Sehingganya Kalau teman-teman Pingin juga Budidaya Pakainya Rekomendasi kita Dari pupuk Itu adalah Kotoran kambing Disini beli Beli apa Gimana Kalau kotoran kambing Itu beli ya Kita beli Beli kita disini Satu karung Itu Berapa 12 12-an ribu 12-an ribu Oke makasih banyak Tipsnya Kairul Pupuk yang Membuat Subur ini Ngalahin Pupuk kimia Pupuk pabrik Buatan pabrik Itu kalah Sama Suburan Organik Luar biasa Kita nanti Akan cek Teman-teman Yang Disana Oke Ini aja Saya pamit Tundur Ya Makasih Banyak Kairul Oke teman-teman Kita lihat lagi Seperti ini Kesuburannya Hijau dia Ini padahal Cuman di teras Yang di kebun Apalagi Subur dia Ini rahasia Kita bongkar Kita menggunakan pupuk Kandang kambing Kotoran kambing Rahasianya Kita bongkar Teman-teman Kalau ada yang nanya Bang pupuknya apa Ini pupuknya Pupuk kotoran kambing Dan kotoran sapi Tapi lebih banyak kotoran kambing Yang kita pakai Oke teman-teman Saya pamit Tundur diri Saya Iwan Bonsai brother Salam otak kanan Salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Heijau semua Tanam aja Kotoran kambing Bisa kita dapatkan Di Sekitaran kita Di sekitaran kita Itu udah besar-besar Batangnya Sumpah besar-besar Sudah selengan Nanti akan kita cangkok Itu yang atas-atas itu Oke Teman-teman